Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kali ini kita akan membahas tentang blockchain Tentang ide sebuah aplikasi Tentang blockchainnya sendiri, tentang teknologinya nanti akan kita bahas terpisah ya Mudah-mudahan saya akan siap membuat cerita tentang blockchain satu per satu Menjelaskan dari dasar Sekarang kita cerita dulu tentang sebuah aplikasi ini yang ada di kepala saya Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, saya jalan-jalan ke luar negeri Nah salah satu masalah yang biasa kalau kita jalan-jalan itu Pasti selalu kita ingin motret ya Motret dalam perjalanan, kita potret ini, itu, ini, itu Problem yang terjadi adalah Satu, alat potret kita, baik itu kamera atau handphone Habis disknya gitu ya Kan biasa, kalau kita motret-motret kan Wah, motret-motret, terus video lagi yang motret-motret Itu ya, yang kedua Pak kan bisa juga dimasuk, di-upload ke internet Iya sih, tapi sebagai Tamu gitu ya Traveler itu kadang-kadang kita Tidak punya akses internet yang baik Di tempat tersebut Bisa jadi internetnya mahal Atau apa Atau susah dapat internetnya gitu Biasanya sih, kalau orang-orang ya Atau setidaknya saya, kalau cari internet Saya pergi ke hotel, balik lagi ke hotel Baru dapat artisan internet, baru kita melakukan upload fotonya disana gitu ya Jadi kalau di jalan susah Kadang ada tempat-tempat yang ada free wifi Ada juga Gak ada, kebanyakan gak ada Tapi assuming kita ada free wifi ya Free wifi juga terbatas Memang biasanya begitu ya Internet bagi orang lokal itu gampang Tapi bagi tamu atau bagi traveler itu susah Jadi itu yang kedua Ada internet tapi susah Atau terbatas Atau apalah pokoknya gitu ya Kayak kita kan ada ya free wifi segala macam Kalau orang dari asing ikutan free wifi kita Kadang-kadang juga bingung ya Ini gimana caranya sih Gak punya nomor telepon lokal lagi Ataupun kalau kita langganan telepon internet yang lokal Biasanya kalau kita rame-rame Beli satu nomor telepon aja Nanti yang lain titering disitu Jadi kalau yang ininya pergi Yang bawah itu gak bisa internet juga gitu ya Maka kepikiran ide Gimana kalau kita Di tempat Apa ya Di tempat Tujuan wisata itu Kita bisa Motret Atau kita Punyaan dompleng Punyaan orang Jadi kalau saya sebut Ini aplikasinya mungkin Istilahnya traveler helper gitu ya Jadi orang Layanan yang membantu traveler gitu Jadi misalnya kita di satu tempat nih Kejadiannya Satu tempat Wah ini gambarnya bagus Segala macam Wah mau Motret ini Tapi mau langsung ditaruh di internet Gimana caranya Nah kalau ada traveler helper ini Ya nanti kita bisa Tolong orang Tolong orang Tolong potretin dong gitu ya Pakai Nah ini dia Pakai aplikasi traveler helper tadi Asumsinya si orang tadi Punya aplikasi traveler helpernya juga Belang oke Ini baiklah Saya tolong uploadkan Oke tolong potretin ya Nanti sekalian di uploadin ya Ya Username nya apa Nah kan kalau kita cerita username Apa password Apa kan gak lucu juga gitu ya Jadi mungkin bisanya adalah gini Ini adalah QR code saya nih Ini yang dimana di QR code saya nih Ada username atau apalah Credential saya Tapi bukan password ya Bisa radin password ya Tapi sebuah cara untuk Mengupload bagi orang lain Untuk mengupload foto Ke sebuah tempat Atau tempat kita Atau tempat bersama gitu ya Yang mana itu nanti bisa kita akses Jadi dia nanya itu Pak atau mas Atau mbak Ini mana QR code Untuk traveler helpernya nih gitu Terus dia ngesan ini Oke Dipotretin Cekrek gitu ya Langsung fotonya itu Di uploadkan ke Account kita Nah Kenapa orang itu mau? Karena orang itu Mendapat jasa Bayaran atas jasanya Bayarannya itu Dicatat dalam blockchain Misalnya Sekali potret Dia dapat Seribu perak lah Atau apalah gitu ya Bagi kita ya Bayar seribu perak Untuk orang mau tretin Ya gak masalah juga Kita di jalan ya Daripada kita Gak dapet momennya tadi Dipotretin Seribu rupiah Itu udah langsung Masuk ke Cloud Yang mana itu nanti Datanya itu bisa kita Akses Bisa kita modify Bisa apa-apa pun Setelah kita ke hotel Setelah hotel kita cek Wah ini foto-foto tadi Gitu ya Jadi gitu Nah Jadi Ini menariknya di blockchain Kenapa? Karena Semuanya menjadi transparan Ya dicatat Dan tidak bisa saya bilang Oh itu bukan saya Atau ini Itu tadi QR code nya bukan saya Dan seterusnya Jadi ini Blockchain itu digunakan Untuk pencatatan transaksi tersebut Yang menariknya lagi Bisa jadi Misalnya tempat-tempat tertentu ya Misalnya Tempat-tempat yang Kalau sekarang Instagramable gitu ya Cafe shop lah Yang ada gambarnya Atau restoran Atau apa Yang tempat motret Tempat motret ini Itu bisa menyediakan Jasa itu juga Jadi Orang yang motret ini Dapat duit Tempatnya itu juga Bisa mendapat Jasa juga Mendapat duitnya juga Misalnya tadi ya Ini seribu perak Seribu perak Atau lima ratus rupiah Lima ratus rupiah Gitu ya Sehingga Tempat-tempat tadi ya Tempat-tempat yang Yang Tempat-tempat yang Layak di potret tadi Dia juga mendapat Keuntungan Atas orang-orang Yang potret disitu Jadi dia bukan saja Brand image-nya naik Gitu ya Tapi dia juga Bisa mendapat Keuntungan finansial Jadi Sebagai traveler Saya terbantu Karena Tadi ya Handphone saya Oh ya tadi ada satu lagi Masalah yang Saya juga lupa Kadang-kadang Kalau kita motret-motret Baterainya habis Atau Korab Kejadian nih Di keluarga saya Anak saya motret-motret Pas mau ke hotel lagi Pas dicek Gak tau ya Mungkin SP cardnya Atau apa Salah apa Pokoknya korab Jadi potret-potret tadi Itu hilang Jadi Sorry ya Kalau loncat-loncat Jadi bagi traveler Dia sangat dibantu Karena tadi Proses pencatatan Fotonya Segala macem Jadi tenang ya Motret-motret Suasanya bagus Ketempat-tempat lain Bagi yang motret-in Dia dapat Upah Untuk motretkan Bagi yang tempat Tadi Yang ke tempat yang dipotretkan tadi Dia juga mendapat Bayaran atas Penggunaan tempatnya Jadi semuanya senang Nah Kalau jadi saya ulangi lagi ya Dari awal Jadi ada layanan Traveler Helper tadi Yang Kita Mendaftar dulu Misalnya di awal Mendaftar Kayak Layanan-layanan Yang lain ya Kita mendaftar Kemudian kita Bayar Katakanlah 50.000 rupiah Kita mendapatkan 1.000 foto 50.000 rupiah 1.000 foto Terus kita dikasih QR Code Dua QR Code QR Code yang pertama Untuk dibagikan ke orang-orang Supaya dia bisa Orang-orang itu bisa Naruh di Direktori kita tadi Di Traveler Helper Disk Cloudnya tadi Satu lagi QR Code kita Untuk kita mengakses Untuk kita melakukan Management Jadi itu Si Traveler Helper Nah sekarang Tinggal bagaimana Membuat aplikasi-aplikasinya Sehingga aplikasi Orang membantu Memotretkan tadi Ada aplikasi Kecilnya gitu ya Yang mana Kalau dia Ada orang minta tolong Ini saya skankan Maka aplikasi itu siap Untuk menguploadkan Fotonya ini ke sana Tentu saja Ada masalah Masih banyak masalah lagi Yang diperhatikan Masalah security Privacy Dan seterus-seterusnya Tapi idenya Adalah Blockchain-based Traveler Helper Bagaimana Pendapat Anda Saya sendiri Akan mencoba Membuat prototype Mengimplementasikan ini Dengan menggunakan Blockchain Masih belum kepikiran Framework apa Atau platform apa Atau environment apa Yang akan Saya gunakan ya Gak tahu nih Tapi Kayaknya udah gatel nih Habis ini Kayaknya saya udah mulai Mau Coding Blockchain Begitu Selamat pagi Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Buka Ibu Kalimantan Buka Selamat mencoba Sampai Berjumpa kembali Buka Jangan lupa Terima kasih.